Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami para penggiat dan praktisi cyber security Intelijen dan digital forensic analis Seluruh dunia menyampaikan sikap Terkait perhitungan suara di Pilpres 2024 Yang pertama, hentikan quick count Karena metodologinya bisa diubah Untuk membuat hasil yang berbeda Teknologi ini adalah teknologi lama Dan tidak sebaiknya digunakan untuk mempengaruhi masyarakat luas Jangan pernah membohongi rakyat jika mau gunakan real count Yang kedua, desak audit secara netral terhadap sistem Sirekap Libatkan semua auditor netral Baik dalam dan luar negeri Serta perwakilan dari tim pemenangan masing-masing paslon Yang ketiga, kami tidak peduli paslon mana yang menang Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Jauh hari sebelum dunia ini terbentuk Maka jika menang, menanglah dengan cara yang cucur dan terhormat Kalaupun kalah, dengan cara yang sama, terhormat Yang keempat, desak untuk bersama-sama melakukan evaluasi secara menyeluruh Bukan saja hasil dari yang tertampil atau front-end Tetapi langsung akses ke superuser atau administrator Tujuannya agar skrip utama bisa direview bersama-sama Yang kelima, lakukan analisa forensik digital untuk semua hasil C1 Berasal dari mana dan metadatanya seperti apa Yang keenam, metadata itu adalah yang terkait dengan informasi detail Apa saja yang menempel di dalam gambar yang diunggah Biasanya berisi mengenai timestamp Kemudian location, photo setting Ada ISO speed, ada aperture, ada focal length, resolution, dan lain sebagainya Kemudian take by apa Atau foto itu diambil oleh apa Misalkan merek dari kamera atau handphone Kemudian tipenya, tipe berapa Yang berikutnya adalah Nomor 7 Dengan metadata akan mengurangi prosentase error yang muncul Misalnya jika location dinyalakan Maka location tersebut dibandingkan dengan lokasi yang ada di TPS Jika location metadata mirip dengan yang ada di TPS Maka itu akan mempermudah sistem Bahwa TPS tersebut diambil pada lokasi yang TPS yang seharusnya Kemudian berikutnya adalah Di dalam big data saya Kavroa Hypersystem Memberikan reporting bahwa ketika paslon Tidak ada satupun yang melewati perolehan sentimen di atas 43,5% Artinya tidak akan ada satu paslon pun yang menang dalam satu putaran Big data sudah mencakup hampir semua profiling sentimen penduduk Indonesia Data diambil selama 3 tahun Dengan kemampuan komputasi 10 juta data per hari Kemudian yang berikutnya adalah Saya akan ceritakan mengenai saya belajar mengenai programming Waktu dulu SMP Jadi ketika 1 TPS maksimal adalah 300 DPT Maka if calon 1 dijumlah dengan perolehan suara calon 2 Dijumlah dengan perolehan suara calon 3 Maka tidak lebih dari 300 Jika lebih dari 300 Then ada dua pekerjaan yang dikerjakan Yang pertama adalah data tidak ditampilkan Karena ini menyalai aturan Yang kedua data bisa direview secara manual oleh administrator Atau siapapun yang bertanggung jawab di admin panel Artinya apa? Ini saja tidak dikerjakan oleh teman-teman dari programmer Sirekap Ada yang sampai 1000 Ada yang sampai 1300 Artinya apa? Yang Anda kerjakan ini sebenarnya adalah tidak lebih dari pekerjaan anak-anak SMP Waktu dulu saya belajar Jadi seperti itu Memalukan kalau misalkan dananya sampai triliunan kemudian pekerjaannya seperti ini Yang berikutnya adalah Bagi kami Sistem Anda adalah seperti rumah yang tidak punya pintu Dan jendelanya terbuka Sehingga siapapun tanpa permisi Boleh masuk ke dalamnya Untuk mengambil minuman Untuk mengambil makanan Ataupun untuk mengubrak-ngabrik dalam isi rumah Yang berikutnya adalah Segala perbuatan licik dan culas Di dalam pelipres Baik disengaja maupun tidak Maka akan menghasilkan pemimpin yang buruk dan tidak sesuai dengan harapan Pemimpin yang buruk akan membuat semua masyarakat Indonesia merasakan akibat dari keburukan itu Maka kami mengingatkan Bahwa balasan Allah itu nyata Baik secara instan maupun ditunda Maka berhati-hatilah Dan pikirkan kembali akibatnya Yang berikutnya adalah Mohon izin para suhu Para mentor, para guru Dan adik-adik didik kami Yang sudah membuat sistem ini Ingatlah Dulu kalian bersama-sama digembleng Untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa Dimana ilmu ini Tidak semuanya orang bisa Tidak semuanya orang mampu Mengenai keamanan data dan jaringan Mengenai bagaimana cara hacking Mengenai bagaimana mengamankan Segala hal yang terkait dengan rumah kalian Nah Dengan ilmu itu diharapkan dapat dijadikan alat untuk kebaikan Janganlah mengkhianati para guru dan kiai kalian Sampai kapanpun kami ini adalah murid dan santri Diberikan ilmu yang lebih dari yang lain adalah wasilah Untuk membantu yang lemah dan tertindas Dalam menuntuk hak-haknya Jangan dibalik Maka masih ada kesempatan untuk bertobat Last but not less Kami dari seluruh komunitas siber Indonesia Dan dunia Yang lurus dan masih mengedepankan idealisme Akan melawan Semua kemungkaran dengan segala daya upaya kami Ingatlah Di atas langit ada langit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!